Halo bos Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Alay bos Kesempatan pada pagi hari ini Yaitu tepatnya pas tanggal 24 Oktober Tahun 2022 Disini Tepatnya lagi pas tanaman CMK Lulay Ini ya usianya kurang lebih 24 hari setelah Tanam juga Terus Aktivitas pada pagi hari ini Yaitu melakukan Penyemprotan yang keempat kalinya Kemarin penyemprotan yang ketiga kalinya Itu di usia 19 hari setelah tanam Berarti selisihnya 4 hari ya Jadi penyemprotan ini dilakukan 4 hari setelah tanam Ini selisihnya 4 hari penyemprotannya Karena beberapa hari ini Tidak turun hujan Bisa kita lihat Tanahnya kering Kelontang sampai bentet-bentet Bentet-bentet itu nasionalnya apa ya Retak-retak Dan disini bisa kita lihat Gulma ya Gulma ini kelihatan Sudah layu Kemarin itu tanggal 22 Sampai tanggal 23 23 Bulan Oktober kemarin Itu melakukan Penyiangan gulma ya Menggunakan herbicida Dengan cara disemprot Cuman Ale gak sempat Mendokumentasikan Cuman Ale akan kasih tau ya Herbicida apa yang digunakan Jadi Karena gulmanya masih kecil ya Bisa kita lihat Gulma ini Gulma lulangan Ya Tau kan gulma lulangan Gulma lulangan itu Gulma yang susah dikendalikan Atau susah dibunuh Kalau kata teman-teman Tapi kalau menurut Ale Enggak Tetap enak aja Kalau disemprot Menggunakan herbicida Jadi kemarin melakukan Tanggal 23 Tanggal 22 Tanggal 23 kemarin Melakukan penyemprotan Atau penyiangan gulma Itu menggunakan Herbicida Paraguadichlorida ya Itu menggunakan Kandungannya 300 SL Boleh menggunakan Werdagang lain ya Terserah menggunakan Werdagang apa Kalau kemarin Menggunakan Werdagang Gosong Terus Dalam satu tanki Dalam satu tanki Itu dikasih 130 ml Penyiangan gulma Lulangan ya Penyiangan gulma lulangan Atau Pembersihan jalan parit Ini menggunakan Herbicida kontak Berbahan aktif Paraguadichlorida Dalam satu tanki Dikasih 130 ml Terus Ditambah Pembeku biji Pembeku biji Itu merek dagangnya Diuron Itu dikasih Dua sindok penuh Dalam satu tankinya Lalu diaduk Lalu disemprotkan Pelan-pelan Merata ke Jalan parit Atau jalan perawatan Karena Gulmanya ini terlalu banyak Kalau menggunakan Penyiangan Dengan cara manual Cangkul Atau dicabut Itu Lama Ya Nah Kalau yang pertama Itu menggunakan Herbicida Yang berbahan aktif Paraguadichlorida Itu menggunakan 150 ml Sebelum tanam Ya Terus Sama Kalau Diuron Atau membeku bijinya Kasih dua sindok penuh Nah Kenapa Ini tadi Kemarin Melakukan penyemprotan Itu herbicidanya Yang berbahan aktif Paraguadichlorida Dikasih 130 ml Dosisnya Kita rendahin Ya Kita kurangin Kalau yang pertama Itu sebelum ada tanamannya 150 ml Dan sekarang Sudah ada tanamannya Kita Dosis Dosis Herbicida Paraguadichloridanya Dikurangin 20 ml Jadi 150 ml Dikurang 20 ml Dikasih 130 ml Dalam satu tank Kita kurangin Karena apa Karena sudah ada Tanamannya Ya Takutnya nanti Kalau ada yang Kena uap Atau Kesawapan Kalau bahasa jawanya Nanti Daripada Bermasalah Lebih baik Herbicidanya Dikurangin Kalau yang untuk Paraguadichloridanya Jelas ya Oke Dan Disini Sudah kelihatan Pecah pang Semua ya Ini 24 hari Setelah Tanam Alhamdulillah Halus-halus Daunnya Terus Ada juga Yang Roboh ya Karena Sudah Subur ya Sudah bagus Contohnya Ada yang Kelihatan Roboh Itu Daripada Nanti Bermasalah Tunasnya Nanti Tidak beraturan Jadi Ada Mbaknya Yang disana Itu Mengikat Ya Halo Mbak Assalamualaikum Nah Mbaknya itu Mengikat Yang Roboh-roboh Duluan Ya Sebenarnya Ini semua Sudah Minta Dilakukan Pengikatan Ya Cuman Belum Belum Ada Waktunya Giliran Waktunya Itu Dan Alhamdulillah Disini Pemasangan Tajar Kurang Sedikit Lagi Tinggal Di sebelah Sana Yang Belum Selesai Pemasangan Tajarnya Kita Kawan-kawannya Ini Ada Lima Kawan Dibagi-bagi Yang Melakukan Penyemprotan Ada Dua Terus Yang Melakukan Tugas Yang lain Ada Tiga Mbaknya Salah Satu Mengikat Mengikat Yang Roboh-roboh Terus Disana Bisa Kita Lihat Itu Pengangkutan Tajar Dibawa Ke Sana Yang Sebelum Selesai Itu Nanti Dilakukan Pemasangan Tajar Sebelah Sana Diselesaikan Dan Ini Bisa Kita Lihat Bos Tadi Ini Endoyong Nah Makanya Diikat Dan Cara Pengikatannya Sendiri Bos Ya Cara Pengikatannya Usahakan Di Bawah Cabang Y Disini Kan Ada Cabang Y Atau Bakal Buah Pertama Nah Ngikatnya Itu Langsung Di Bawah Pangkal Y Seginilah Bos Jangan Terlalu Kenceng Biar Ada Lunggar Biar Ada Kelonggaran Nanti Kalau Dia Membesar Nanti Dia Biar Ada Pergerakan Yang Tidak Melukai Jelas Jangan Terlalu Di Bawah Pokoknya Melakukan Pengikatan Itu Di Bawah Cabang Y Semua Nanti Juga Ini Di Bawah Cabang Y Buahnya Ada Tiga Cabang Pertama Karena Subur Daunnya Pun Kelihatan Sempurna Halus Alhamdulillah Dan Disini Karena Melakukan Penyemprotan Halai Tadi Belum Menerangkan Pestisida Yang Digunakan Jadi Yang Digunakan Penyemprotan Pada Usia Dua 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 Empat Hari Setelah Tanam Ini Dan Penyemprotan Yang Keempat Kalinya Ini Ini Dalam Satu Tengki Pestisidanya Yaitu Menggunakan Dalam Satu Tengkinya Menggunakan Biolai Dalam Satu Tengkinya Biolainya Ini Dikasih 15 Dikasih 10 Dikasih Dikasih Tidak 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 Cuman Disini Tadi Menggunakan 15 Mili Biolainya Terus Menggunakan Merek Dagang Arjuna Atau Bahan Aktif Chlor Venapir Jelas ya Chlor Venapir Nih Dijempol Alay Ini Menggunakan 15 Mili Dalam Satu Tengki Karena Satu Tengkinya Kan Kurang Lebih 15 Liter Nah Ini Merk Dagang Arjuna Kalau Tidak Ada Merk Dagang Arjuna Boleh Menggunakan Merk Dagang Lain Yang Penting Bahan Aktifnya Chlor Venapir Ini Menggunakan 15 Mili Kalau Menggunakan Merk Dagang Lain Dibaca Dosis Aturan Pakainya Karena Setiap Merk Saturan Pakainya Beda Lalu Dikasih LOB Dalam Satu Tengki Tadi Dikasih 100 Mili Terus Menggunakan Penembus Disini Kebetulan Adanya Ini Disini Menggunakan 30 Mili Terlalu Boros Ini Karena Tidak Ada Merk Dagang Lain Atau Dosis Aturan Pakai Yang Rendah Disini Dosis Aturan Pakainya Sangat Boros Tapi Tidak Apa Daripada Kemarin Dua Kali Tidak Dipakai Penembus Disini Menggunakan CBA Setik Ini Dikasih 30 Mili Dalam Satu Tengki Lalu Pestisida Tadi Diaduk Rata Lalu Kita Masukkan Kedalam Tengki Dan Lalu Kita Semprotkan Langsung Ketanaman Ya Tuh Ada Kawan Kita Kesana Dosis Tangan Bos Bis Megang Pestisida Racun Nih Ya Bos Subur Bos Ya Tuh Tuh Alhamdulillah Kita Kesana Ya Kita Kesana Dulu Kita Melihat Pembagian Apa Namanya Tajar Ya Mbak Pakai Mbak Kesan Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Ini Lahan Baru Bos Yang sebelah Kanan Ini Lahan Baru Beli Ini Tajarnya Tajar Second Bos Bukan Tajarnya Mulsanya Juga Second Ini Mulsah Second Bos Ini Yang Belum Di Pasang Tajarnya Ya Tuh Tinggal Dikit Lagi Sama Sana Tinggal Tiga Baris Yang Belum Ya Sana Tiga Baris Kalau Sebelah Sini Ya Seginilah Luasnya Belum Tuh Ini Sebelah Sana Udah Semua Nah Ini Lahan Baru Ya Lahan Baru Ini Bisa Kita Lihat Ini Nanamnya Belakangan Ini Selisihnya Tiga Hari Kalau Sama Daerah Sini Kalau Ini Selisihnya Tiga Hari Berarti Disini Usianya 21 Hari Setelah Tanam Pertumbuhannya Agak Beda Dikit Karena Lahan Baru Pupuk Kandangnya Masih Kurang Mungkin Kalau Sebelah Sini Kan Udah Bisa Dibilang Empat Kali Tanam Jadi Kompos Yang Sisa Sisa Kemarin Masih Banyak Jadi Tetap Subur Yang Sebelah Sini Tapi Nanti Kayaknya Sini Magak Bagus Juga Nanti Buah Nanti Kok Sehat Mbak Is Sedang Mengangkut Bambunya Nah Kenapa Alay Suka Menggunakan Mulsah Hitam Perak Kenapa Alay Suka Menggunakan Mulsah Hitam Perak Karena Bisa Digunakan Tiga Sampai Empat Kali Tanam Tergantung Kita Yang Merawat Nah Makanya Tadi Disana Itu Kan Second Sebelah Sana Itu Tadi Second Itu Udah Tiga Kali Pakai Itu Nah Kalau Menggunakan Mulsah Yang Perak Itu Sekali Pakai Habis Kadang Tidak Sampai Tanaman Belum Habis Kadang Sudah Mati Dulu Sudah Rusak Duluan Kalau Yang Grenjing Atau Yang Kita Beli Udah Mahal Habis Itu Belum Sampai Panen Belum Habis Sudah Rusak Tapi Kalau Mulsah Yang Hitam Perak Seperti Ini Untuk Tiga Sampai Empat Kali Tanam Bisa Tergantung Kita Merawatnya Terus Lubangnya Juga Mempengaruhi Kalau Terlalu Kecil Nanti Kalau Kita Pakai Mulsah Kalau Kita Bikin Lubang Kecil Kita Cabut Akarnya Itu Kan Lebar Nanti Pas Kalau Menurut Ale Lubang Tanam Ini Sebesar Bekas Filter Oli Mobil Kanter Ya Besarnya Itu Kurang Lebih Sekitar Tiga In Atau Tiga Dim Kalau Paralon Itu Kalau Enggak Salah Ini Kurang Lebih Sekitu Ini Melakukan Penyemprotannya Ya Masih Seperti Itu Jadi Nyemprotnya Masih Dicus Cus Setiap Tanaman Dan Kita Lakukan Sampai Selesai Bos Ya Ini Kelihatan Lembab Ini Masih Kering Ini Karena Belum Kena Pestisida Ini Kan Udah Basah Udah Kuyup Kita Lakukan Sampai Selesai Oke Bos Cukup Sekian Subscribe Channel Ini Untuk Episode Berikutnya Terima Kasih Bus Nasib Cukup Sampai Kasih Kan Sampai Sampai Sampai